Di sini ada pertanyaan, carilah jenis dan besar nilai ekstrim dan titik balik fungsi f dari setiap fungsi kuadrat berikut ini, fx sama dengan x kuadrat min 5x. Yang pertama kita akan mengubah bentuk fx ini ke dalam bentuk baku, sehingga kita dapatkan fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 0. Untuk menentukan jenis nilai ekstrim, kita akan lihat dari a-nya atau koefisien x kuadrat, jika a lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya minimum. Pada fungsi ini, a-nya adalah 1, maka lebih besar dari 0, jadi jenis nilai ekstrimnya adalah minimum. Selanjutnya, kita akan menentukan besar nilai ekstrim, yaitu y, di mana y dapat dicari dengan b kuadrat min 4ac per min 4a. B-nya adalah min 5 kuadrat min 4a-nya adalah 1 dan c-nya adalah 0 per min 4 dikali 1. Sehingga kita dapatkan min 5 kuadrat adalah 25 per min 4, sama dengan min 6, 1 per 4. Jadi, besar nilai ekstrimnya adalah min 6, 1 per 4. Selanjutnya, kita akan menentukan titik balik fungsi f dengan menentukan nilai ekstrimnya terlebih dahulu. Kita perolahkan nilai ekstrimnya sama dengan min b per 2a. Jadi, x sama dengan min b-nya adalah min 5 per 2a-nya sama dengan 1. Jadi, x-nya adalah 5 per 2a sama dengan 2 setengah. Sehingga kita dapatkan titik baliknya adalah p2, 1 per 2a, per min 6, 1 per 4. Sampai jumpa pada soal selanjutnya.